Intro Hai Sobat, selamat datang kembali di ofisial youtube Beoman Info Sebelum menyimak Beoman 101 seri seberapa besar kali ini Yuk klik tombol berlangganan untuk mensupport Beoman Info agar telah memberikan konten berkualitas tentang Beoman Indonesia Sobat, kemajuan internet dan teknologi kini layaknya oksigen Menjadikan bisnis digital semakin berjaya Seperti yang akan kita ulik kali ini mengenai seberapa besar Telkom Group sebagai bisnis digital Indonesia Dinobatkan sebagai the king of digital Telkom Group atau PT Telekomunikasi Indonesia berkomitmen terus memperkuat kapabilitas bisnis digital yang bersinggungan langsung dengan masyarakat Indonesia Telkom menetapkan strategi tidak hanya terbatas pada jasa telekomunikasi tetapi juga memiliki portofolio bisnis lain yang dikelola 24 anak usahanya dengan fokus berbeda Salah satunya PT Metra Plaza yang mengelola bidang jasa jaringan dan e-commerce melalui layanannya yaitu Belanja.com Lalu ada PT Grahasarana Duta, PT Metra, anak perusahaan Telkom yang berfokus di bidang properti Ada juga jasa penjualan konten digital PT Melon Indonesia di mana anak perusahaan Telkom memperkuat strategi dalam sektor teknologi digital yang erat kaitannya dengan hiburan seperti musik, film, games, serta masih banyak produk usaha lain yang fokus pada bidang pariwisata, penyiaran, hingga layanan informasi yang erat dalam keseharian masyarakat Indonesia Per 2020, PT Telkom Indonesia Persero TBK mencatat pendapatan konsolidasi perseroan sebesar Rp66,9 triliun dengan laba bersih Rp10,99 triliun Marjin laba bersih ini menunjukkan tren yang lebih baik dibandingkan tahun 2019 lalu dari 16,0 persen menjadi 16,4 persen Kinerja bisnis perusahaan ini tidak lepas dari peningkatan lini bisnis digital Telkomsel dan Fixed Broadband Indihome yang pendapatannya tumbuh masing-masing 13,5 persen dan 19,1 persen Keuntungan dialokasikan sebesar Rp12 triliun untuk membangun infrastruktur broadband baik untuk mobile maupun Fixed Broadband serta pengembangan kualitas dan kapasitas jaringan 4G hingga pengembangan sistem IT untuk bisnis mobile Nah, sebagai informasi nih Sobat Telkom turut berkontribusi membantu masyarakat melalui program PKBL dengan memberikan dana pinjaman berbunga rendah yang disisihkan dari sebagian laba usaha BUMN Sobat, terima kasih telah menyimak video kali ini Jangan lupa klik suka, berlangganan, bagikan video ini dan tuliskan di kolom komentar topik apa yang kamu ingin bahas Ikuti terus Youtube BUMN Info agar tidak ketinggalan informasi seputar BUMN selanjutnya Terima kasih telah menonton!